Yang terhormat Bapak Bupati Tangerang, Bapak Azaki Iskandar. Yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Ayrin Rahmi Dianin. Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Dr. Andes H. Abdul Taufik. Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan, Dr. Andes H. Toto Sudarto. Yang terhormat Bapak Supendi Akbar, Penggiat Lingkungan dan Komunitas Kampung Ranca Kebuk, Desa Mekarjaya Kabupaten Tangerang. Yang terhormat Mas Dik Doang, Duta Lingkungan Indonesia dari Kandang, Jurang Doang. Serta para peserta Festival Hijau BSD ke-17 yang kami hormati. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat bergabung dalam acara Festival Hijau BSD City ke-17. Dalam rangka mengapresiasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan, CS Arsenal Maslen melalui PT Umi Serpong Damai TbK menyelenggarakan kegiatan Festival Hijau BSD ke-17. Tahun ini kami mengangkat tema Memberdayakan Masyarakat dalam Membangun Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan saat ini menjadi isu nasional yang banyak diangkat dalam berbagai diskusi selama masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan lingkungan bagi kebutuhan pangan keluarga, terutama di masa pandemi ini. Berdasarkan tema tersebut, yang semangatnya adalah mengajak masyarakat di masa pandemi untuk melakukan aktivitas di rumah. Salah satunya adalah dengan menciptakan ketahanan pangan dalam keluarga, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan yang baik dan cukup secara mandiri. Bapak dan Ibu sekalian, secara konsisten Sinar Masten melalui PT Bumi Serpong Damai TbK terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk bijaksana dalam mengelola sampah rumah tangga. Melalui berbagai kegiatan lingkungan, diantaranya festival hijau yang telah kami selenggarakan sebanyak 17 kali, kami ingin masyarakat terlibat aktif dalam melestarikan lingkungan, termasuk dengan mengurangi produksi sampah dimulai dari diri sendiri dan keluarga sebagai bagian yang terkecil dalam masyarakat. Mengubah perilaku tentu tidaklah mudah. Diperlukan kesungguhan dan keseriusan untuk merubah mindset masyarakat agar bisa sadar dan peduli terhadap lingkungan. Berbicara tentang sampah berarti kita berbicara tentang peradaban manusia dan perilakunya. Oleh karenanya, kami secara berkesinambungan, mensosialisasikan maupun mengedukasi masyarakat, mulai dari para pelajar, para pendidik maupun pepoh masyarakat, bahkan karyawan kami sendiri. Untuk selalu siap dan berkomitmen dalam menjaga lingkungan yang harus diawali dari diri kita masing-masing. Melalui kegiatan festival hijau BSD ke-17 ini, di mana materi pembelajaran yang diberikan adalah persoalan yang sangat dekat dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya tentang pemanfaatan limbah rumah tangga dan pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga. Kami berharap masyarakat semakin sadar dan peduli untuk mengelola sampah rumah tangganya, agar nantinya dapat mengurangi produksi sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kita harus menyadari bahwa penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen dan kepedulian kita untuk sama-sama mengurangi dan menangani sampah secara berwawasan lingkungan. Bapak dan Ibu yang terhormat, selain mengedukasi masyarakat, Sinar Maslen melalui PT Bumi Serpong dan MITBK, juga turut aktif membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi sampah, seperti halnya dengan bantuan yang kami berikan kepada Pemkot Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani masalah TPA Cipwecang yang baru-baru ini mengalami kejadian komisor. Semoga kontribusi dan partisipasi dari kami dapat bermanfaat bagi semua, sehingga kondisi lingkungan dapat tetap terjaga dengan baik. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Tangerang dan Wali Kota Tangerang Selatan beserta jajarannya atas semua dukungannya kepada Sinar Maslen, khususnya pada upaya kami dalam melestarikan lingkungan dan terselenggaranya Festival Hijau BSD City 2020 ini. Kami juga mengapresiasi komunitas masyarakat, para penggiat lingkungan Kampung Rancakebo, Desa Mekat Jaya Kabupaten Tangerang dan Kandang Jurang Dol, serta seluruh karyawan Sinar Maslen, yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Demikian kata sambutan saya, mewakili pimpinan dan manajemen PT BSD TBK Sinar Maslen. Kami masih terus berharap dukungan Bapak dan Ibu sekalian dalam program CSR Sinar Maslen lainnya. Salam hijau dan sehat selalu.